Dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau setan Lambang ini salib dan sebagainya Ini bisa jadi jimat loh hati-hati Kalau salib pun bisa jadi berhala Bisa lah Karena apa yang kita lihat Sebenarnya setan ini problemnya itu ada pada masalah Bagaimana dia membuat hati manusia Atau dia membuat jiwa manusia itu jauh dari Tuhan Ketika hati seseorang itu dikuasai oleh kejahatan Itu posesi iblis yang paling berbahaya Menggoda orang untuk hidup dalam kejahatan dan sebagainya Itu pengaruh iblis yang paling kuat sebenarnya Bukan pada tiba-tiba ini benda jatuh Tiba-tiba ini Tapi seberapa besar pengaruhnya Baik itu kelihatan maupun enggak Halo semuanya Selamat datang di Halo God On Topic Hot Bareng gue Anjelius dan kok Andre Tunggal Selamat datang di episode terbaru Dimana hari ini Ngeri Kembali lagi Ngeri sekali Serem banget Karena Halo God berkecimpung dengan Kuasa gelap sekali lagi Saudara-saudara Tapi tenang aja kok Hari ini supaya kita tidak Terganggu oleh kuasa-kuasa gelap Di skit-kitar sini Gue sudah mempersiapkan sesuatu Oke Jules Jules sorry Di tengah-tengah syuting Saudara-saudara teman-teman Yang sedang menonton Apabila ada kuasa-kuasa jahat Di rumah kalian semua Dalam nama Tuhan Yesus Enyah kau setan Lu gak pake Lu mesti yang gini dulu Gitu dong Gini ya Enyah kau setan Gue gak kuat Itu ini banget Oke jadi itu Jules Setan tadi Oke Enyah kau setan Ukuran-ukuran Dalam nama Tuhan Yesus Enyah kau setan Gue berasa keren loh Barusan Bener-bener kayak di TV-TV Sorry Sorry Julia Maksudnya Bendebuan banget Eh Lu kalo gak ngomong Gak ketauan tuh di kamera Seenggak-enggaknya Jules Kalo siapin gimmick itu Tolong dipersiapkan dengan baik Jangan dibiari debuan kayak gitu Ini gue agak sedih liat Banyak orang yang bakal bilang Nanti gue tidak merawat salibnya dengan baik Jadi teman-teman Sebelum Tepat sebelum syuting ini Jadi Lu Berpetualang keberapa ruangan Untuk mencari ini Cuma ke satu doang Oh ke satu doang Ini terlihat bahwa salibnya sudah dipanjang di tembok Sudah lama tidak dibersihkan Gitu Gak usah buka-buka gitu Jules Kan lu tadi udah ngomong Dupu Iya juga Ya udah kita langsung memulai episode ini Dengan sebuah kejujuran Iya 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 Jadi teman-teman hari ini ada hubungannya Dengan masalah Exorcism Exorcism The Devil Satnani Wah kuasa gelap Sekali lagi Apa yang bikin kita bahas ini Oke Jadi teman-teman Ini sebenarnya agak gak make sense sih Tapi lucu banget Jadi di bioskop lagi ada viral Bukan lagi viral Lagi tayang Satu film Judulnya The Pope Exorcism Pope ini Pope Paus ya Pope Paus Pope Exorcism ini Jadi maksudnya ada Jadi ada Ada seorang Apa namanya Biarawan Atau lebih tepatnya Pastor Padre Padre Yang memang Ditugaskan khusus Untuk mengusir setan Betul Oleh Paus Ya Jadi Dia jadi ketua Pengusiran setan di Vatikan Ceritanya gitu Based on true story-nya Jadi ceritanya tadi malam Tadi malam Saya Gue ngusir setan Bukan Nonton filmnya Gue nonton filmnya Nonton filmnya Gue ngusir setan Masa Masa Ya teman-teman Jadi filmnya lagi ada di bioskop ya Btw Lumayan seru loh As a movie itu Entertaining Entertaining Oke Keren Jadi pendapat lu dengan Loren Oh gila Kita sama-sama ngomong bagus Gitu ya Quotesnya banyak Quotesnya banyak Quotesnya banyak Catat gak Enggak juga Tapi satu quotes yang langsung muncul nih Spoiler alert Satu quotes yang langsung muncul Ketika orang-orang merasa setan itu tidak ada Disitulah setan tertawa Itu quotes ya Jadi ceritanya adalah Di podcast kali ini Kita tidak sedang mempromosikan film itu Betul Tetapi ini menjadi sebuah perbincangan Di kalangan At least itu di kalangan internal kita Dan juga beberapa teman-teman Yang juga udah nonton Ayo kok bahas kok Kok bahas kok Ini Pop exorcism ini Menarik untuk dibahas Karena Ini menggambarkan Bagaimana praktik pengusiran setan Yang Seringkali tidak kita lihat di Secara Secara Lumrah atau umum Apalagi kalau misalnya Di gereja juga belum tentu Ada Praktik-praktik ini Yang dilakukan Apalagi khususnya di budaya kita Di budaya kita tuh Gue gak tau ya Ini gue perspektif Orang-orang yang tidak tau Gue perspektif Orang-orang yang Kayak tadi Gaya kalau pakai salib Kalau ngomong Nyah kau setan Itu kan gue dapet dari Pop culture Dari film-film Dan teman-teman Gak banyak Eh gak banyak Gak sedikit dari Film-film Yang mempromosikan Ataupun bikin cerita Tentang pengusiran setan Ada yang bagus Ada yang bagus banget Kemarin tuh Lumayan oke Terus ada yang jelek banget Tapi kan kita gak tau Realistisnya gitu gimana Jadi Film ini nih Akhirnya membuat kita Sebagian yang mungkin Sudah nonton Akhirnya jadi berpikir Oh ngusir setan itu Kayak gimana ya Oh ngusir setan itu Kayak gitu Wah ternyata Setan itu Powerful So powerful So mighty Sampai kayak begitu ya Sampai akhirnya Kayaknya kita bilang Wah Kadang-kadang mungkin Ada sebagian teman-teman juga Yang akhirnya merasa Gak bisa tidur Takut setan Dan sebagainya So that's why Kenapa podcast kali ini Kita bahas Bukan sekali lagi Bukan untuk ngebahas Apa namanya Untuk mempromosikan filmnya Tetapi Apa yang ada unsur-unsur Dalam film tersebut Mau kita kritisi Menarik Tapi first things first Sekali ya Oke Jadi begini Jul Mungkin kita mulai Beranjak dari pemikiran Katakanlah Apa yang jadi pikiran Teman-teman Yang mungkin bisa diwakili Oleh seorang Julius Teja Iya Betul Apa yang dalam pikiran lu Ketika lu nonton film itu Yang pertama Apakah benar Kalau setan itu Kayak sekuat yang di TV-TV Atau gak kuasa gelap tuh Beneran Yang kayak di TV-TV gitu Yang sampai orang Kalau kerasukan tuh Terbang Terbang Tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris Dia bisa bahasa Mandarin Dia bisa bahasa Latin Terus mau lancar Ngomong Jadi poli Kasihanlah para poliglot Lu tahu poliglot gak Enggak Apa itu Itu yang bisa menguasai berbagai bahasa Jangan-jangan Karena tiba-tiba Satu orang dirasukin Tiba-tiba dia bisa ngomong Seribu bahasa Termasuk bahasa roh Tapi kan teman-teman Bahkan gue nih Gue juga mikirnya Oh mungkin bakal Sebenar film-film Karena kan mereka Inspirasi dari Kisah nyata Katanya begitu ya Jadi si siapa Padre Siapa Amort Gabriele Amort Ini adalah seorang yang Jadi menuliskan di catatan dia ya Dan itu diangkat sama si film ini Btw orangnya udah Meninggal Udah pulang ke rumah Udah pass away ya So jadi Balik lagi pertanyaan Apalagi selain itu Setan Sengeri itu Terus Kuasa gelap Kita Orang Kristen tuh Kalau misalkan Orang percaya ya Kalau misalkan kita ketemu Orang-orang yang kerasukan Kita sebenarnya bisa ngusir gak setan ini Atau harus panggil pastor Atau harus panggil pastor Kayak di film-film nih Panggil pastor Terus kemudian di DM Gak dibahas Zaman dulu harus pake surat Zaman sekarang bisa Oh pake surat Kok Andre Adik surupan kok Tolong Kan bisa Terus abis itu Kalau Lebih ke pertama itu sih Kita tuh bisa gak ngusir setan Satu Dan kalau misalkan kita ketemu Dengan kuasa gelap ini Kita tuh Punya kuasa gak Kita bisa ngusir setan gak Apakah setan bisa melukai kita Iya Apakah kita perlu takut Jadi begini ya teman-teman Kuasa gelap ini Sekuat apa Jangan lupa saksikan Hello Got On Topic Hari Sabtu Dan juga di Spotify Sudah-sudah Sudah cukup ya Jadi begini teman-teman ya Memang akhirnya gue gak sempat Untuk menonton film ini Tidak memungkinkan untuk ditonton Kemarin itu udah malam Iya gak apa-apa Benar juga Aduh gue jadi merasa berdosa Kan kayak gini Nah jadi Gue sendiri gak sempat nonton Tetapi gue nonton review Beberapa orang Dan termasuk Review dari Beberapa orang Katolik Atau lebih tepatnya Para Apa namanya Rohaniwan Katolik Oh iya Pastor Dan mereka mengkritik Film tersebut sih Jul Kenapa Karena More Sebenarnya film itu tuh Lebih kepada Kita mesti sadar betul Realistis bahwa itu film Hollywood Iya betul Like Karena itu film Hollywood Maka ada banyak tambahan bumbunya Tambahan bumbu kan Orang bilang Nah tapi kan itu kan Diberdasarkan Catatan dari Father Amor Gitu kan Iya Tetapi masalahnya Tidak semua yang dicatat itu Kemudian digambarkan Atau dilukiskan Se ekstrim itu Nah itu menurut tanggapan Gue udah liat beberapa ya Jadi mereka bilang Ini lebih banyak Nunjukin kuasa setan Gitu Daripada menunjukkan Kuasa Tuhan Nah Nah Jadi akhirnya Itu lumayan menarik Nah jadi akhirnya Menunjukkan apa Menunjukkan bahwa Wah ini lebih malah Mempropagandakan Bumbu-bumbu setan-setannya Gitu Daripada Apa yang terjadi Dan mungkin saja Yang terjadi Tidak se-extraordinari itu Kalau pakai bahasa gue nih Wah sorry banget nih Semua Gak selebay Di film itu Nah jadi Maksudnya hal pertama Yang kita mesti aware Dari film ini Adalah film ini tuh Karena memang ditujukan Untuk entertainment Yes Ya makanya gak heran sih Jadi mereka lebih banyak Menaruh bumbu-bumbu Yang lebih sensasional Dan bagaimana caranya Untuk membuat orang Kerasukan sensasional Ya itulah Sampai apa Ada api-apinya Merayap-merayap ke atas Iya kan Gue gak enak nyebutnya Pokoknya ada Ada sosok keluar Oh gitu ya Gue gak enak nyebutnya Jadi maksudnya itu Jadi ada banyak Yang memang sensasional Yang ditambahkan Jadi apa benar Seperti apa terjadi Terjadinya ya Kita gak pernah tahu Father Amor Yang menuliskannya Kan gitu kan ya Dan ketika dia menuliskan Misalnya Si anak bocil ini Ini kesurupan Dia ngomong ini Ya kan kita gak pernah tahu Gaya kesurupannya Apakah Seperti yang di film Sampai merah-merah Begini Gitu kan Iya gak sih Sampai terus giginya Kayak taring Apakah begitu Gue pun Ngerasa Gak mungkin Eh mungkin aja Tapi gue gak merasa Gak bakal se ekstrim itu Iya Mungkin kesurupannya Tujuan kesurupan juga apa Iya Jadi Jadi hal pertama Yang kita mesti aware nih Teman-teman Bahwa kalau kita nonton Film-film horror Tahuilah kalau itu Hanya film Bener ya Itu penggambaran film Jadi banyak hal yang sifatnya Kosmetik disana Nice Ya karena banyak hal Sifatnya kosmetik disana Jadi Somehow Ya hati-hati aja gitu loh Jangan sampai kita tuh Akhirnya Ya tontonlah itu sebagai Sebuah hiburan Jangan menontonnya Sebagai sebuah Wah ini kebenaran loh Jangan gitu Gila jangan sampai itu Itu hal pertama sih Yang paling mungkin kita harus aware Tentang Yang kayak begini-begini Itu yang pertama tuh Tapi gue Notice beberapa hal menarik loh Di film itu Balik lagi berkaitan Sama topik kita minggu lalu Eh BTW teman-teman Minggu lalu kita Bahas Big Jesus Revolution Buat yang belum nonton Jangan lupa nonton ya Podcast gitu Oke Nah Di film itu Ada juga Generation Gap Lucu banget Jadi ada Jadi pendeta-pendeta yang Notabene-nya lebih senior nih Si Paus Si Gabriel Amortini Uskup ya Uskup Si Si toko utamanya Oke Si pengusir setan ini Terus abis itu ada Uskup-uskup yang lebih muda Yang lebih kayak Apaan sih setan gak ada Gitu-gitu-gitu Bahkan di film ini juga Langsung dikasih tunjuk Kalau ada satu kasus yang Ini tuh bukan setan Tapi gangguan mental lah Ini tuh kayak Orang-orangnya diperhatian Terus bahkan dia ngomong 98% dari kasus Di film ya Di film 98% dari kasus Pengusiran setan Yang dia kerjakan Itu semua Kayak distraksi Mental health dan sebagainya Hal-hal yang Nah ini menarik Hal kedua yang gue Pengen notice Apa? Lu sambil Sambil ingat pertanyaan tadi Iya gue ingat Gue ingat Hal kedua yang pengen gue notice Adalah Father Amorti itu Yang memang gue baca juga Menuliskan bahwa Dalam Dalam pelayanan dia Itu ada 300 ribu Pelayanan pengusiran setan Yang dia lakukan 300 ribu loh Gue baca di wikipedia Betul Nah 300 ribu itu Pertahunya kalau gak salah Itu jatuh-jatuhnya Is that 30 ribu? Kalau gak salah dia bikinnya Nah terus kalau kita hitung Perhari dia layani 200-an orang Pelayanan pelepasan setan Which is Menurut Father Amort sendiri Mengatakan bahwa Sebenarnya dari 300 ribu itu Itu tidak semuanya Langsung berhubungan Dengan setan Cuman kalau gak salah Dia bilang yang kasus Yang ekstrim itu 80-an aja ya Sepanyakan dia pelayanan Pengusiran setan Kalau di dunia asli Gue gak tau Iya dia tulisnya begitu Pokoknya sebagian kecil Dia tulisnya begitu Sebagian yang kecil banget Makanya tadi Julis bilang 98% Betul 98% Gak ada hubungannya Karena itu hubungannya Dengan misalnya mental depresi Atau Kadang kan kita tuh Suka menghubungkan sesuatu Langsung tiba-tiba Ini setan aja Ini kuasa gelap Ini setan Gara-gara cicak jatuh Setan aja Kenapa? Kenapa? Cicak jatuh gitu kan Wah ini petanda sial Petanda setan gitu kan Kita tuh adalah manusia Manusia-manusia yang suka Menghubungkan sesuatu Dengan mitos-mitos Atau Hal-hal Supranatural dan Klinik Makanya Hal yang mesti kita Apa namanya Notice adalah Bahkan seorang Father Amod pun Mengatakan Bahwa Seringkali orang itu Mengalami Yang kita pikir Kerasukan setan Itu adalah masalah Gangguan mental Misalnya Atau gangguan Yang lain Iya di jaman Dan di daerah Dimana Mental awareness Belum tinggi Dimana orang-orang Kalau udah Kayak keliatan Sorry Kelihatan agak aneh dikit Dibilang Wah gak wajah nih Wah kerasukan Nah di jaman itu Karena kan dia pelayanannya Siap pelayanan Pelayanan pengusiran setannya Kan di era 1900an ke 2000an awal Ya waktu itu Tidak ada social media ya Teman-teman 1987 ya Kalau gak salah Iya 1987 di filmnya Betul Nah di filmnya tadi 98% itu Balik ke pertanyaan gue Itu kan Mental health dan sebagainya kan 2% ya It's something That we cannot explain The devil Dia bilang gitu The devil Lu ngapain Nanti kira-kira banyak yang ngomong ya Itu kenapa salib Itu salibnya dianggap rendah Enggak lah Enggak gitu lah Tapi gue agak kasihan Karena dia agak bendebu Iya Coba back to the topic Back to the topic Jadi Ada 2% Yang gak bisa dijelaskan 2% yang beneran Apakah ini kuasa gelap? Jadi Kalau misalnya Komentar 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 gue juga ya Mungkin I don't know ya Teman-teman yang nonton ini Apakah Ini atau enggak Tapi Gue pernah Beberapa kali terlibat Dalam kasus Exorcism Lu tau gak ada Satu masa dimana Gue baru mau nanya Lu pernah gak sih Kok terlibat Di dalam satu Pengusiran setan gitu Dan tiba-tiba Lu ngomong Gimana kok? Gue terlibat Di dalam praktik Pelayanan tersebut Kalau di gereja dulu Dibilang ghostbuster Gue pernah denger tuh Dari teman kita Yang juga pernah duduk Di sana Lanjut Jadi sebenarnya Itu adalah Satu Pelayanan yang pernah Gue lewatin aja lah Gitu Bukan lewatin ya Gue juga terlibat Di dalamnya Dan sebagainya Dalam masa-masa Awal-awal gue pelayanan Di ladang ya Di ladang pelayanan Komentar lu apa? Mungkin gue akan mengakui Bahwa tidak semua Dari Pelayanan Exorcism Yang gue lakukan itu Langsung berhubungan Dengan setan Sebenarnya Kalau gue perhatikan lagi ya Kalau misalnya sekarang Mikirin dulu-dulu Oh gak semua berhubungan Dengan setan Bahkan Pada kasus pelayanan Pelepasan Dari roh jahat Yang terakhir Yang gue layani Itu adalah Gue tau ini bukan setan Gue udah tau Oh ini bukan setan Tapi orang udah langsung Mengira ini setan Dan itu terjadinya Di retret gereja Gue inget deh cerita ini Nah jadi itu Itu bukan Hubungannya dengan setan Dan Tapi Gue sendiri Merasa bahwa Apakah itu Ada Sulit untuk kita bilang Gak ada Iya Gue gak bilang ada Gue bilang Sulit untuk bilang gak ada Berarti Berarti ada Karena dari yang lu ngomong Gue ngerasa Udah pasti ada Karena dimana ada Tuhan Berarti disitu ada Kuasa-kuasa gelap juga Gue ngutip itu dari film juga Jadi gini Jadi gue berusaha Untuk serasional mungkin Untuk melihat sesuatu Maksudnya serasional mungkin Semasuk akal mungkin Dan Mungkin kita harus mengakui Ada banyak hal yang kita Belum bisa jelasin Either belum bisa Dan gak bisa jelasin Jadi gue terbuka untuk Terbuka untuk Istilahnya itu Ada satu kemungkinan Atau posibilitas Bahwa memang Itu terjadi Gitu loh Dan Ada Hal-hal yang sifatnya itu Sulit untuk Untuk kita jelasin Secara Sesuatu yang Natural Bukan supranatural Tapi kok kalau pendeta-pendeta Di Indonesia Maksudnya kan ada beberapa Pendeta yang dari seminari Ada beberapa pendeta yang Terpanggil dan sebagainya Itu sebenarnya pernah diperlengkapi Perlengkapi gak dengan Kita kalau di kuliah Itu ada mata kuliah Namanya demonologi Waduh Gue baru tau Keren banget tuh Siapa yang ajar Kita perlu undah Kesini nih teman-teman semua Demonologi itu Mata kuliah satu semester Jol Bayangkan Gak bisa lu jelasin Dalam satu Pertemuan doang kan Tapi Memang kita membahas Tentang yang namanya Iblis Daimon Daimonos Dan sebagainya Yang dimuncul Di dalam Alkitab Gitu loh Kesetan Iblis dan sebagainya Itu kita bahas Nah Anyway Itu bukan Dari demonologi itu Tidak berarti Langsung kemudian Dihubukan Oh itu Mata kuliah Cara ngusir setan Bukan Itu bukan mata kuliah Cara ngusir setan Oh gue pikir itu Mata kuliah Mau persiapkan Oh bukan Itu mata kuliah Untuk mengenal Tentang demon Tentang iblis Dan sebagainya Yang kita pelajari Di Alkitab Intinya gitu Nah tapi Pengusiran setan Dan sebagainya Nah itu disela-sela Mata kuliah tersebut Kadang-kadang dijelasin Gimana 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 Tapi Memang harus diakui Ini bukan sesuatu Yang lumrah lah Sesuatu yang Yang kayak Waduh ini jarang terjadi Tapi sekali terjadi Bikin 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 Duk-dukan Banyak orang takut Itu apa Feel free Itu siapa yang lu pelajari Disitu Demonologi Cuma pengenalan Setan doang Iya Gak banyak Dan Gue sendiri Kalau gue ya Gue Gue lebih skeptis sih Tentang semuanya Jadi pengalaman Gue ingat banget Gue ingat banget Gue pernah mimpi dong Ketemu setan Ketemu setan Setan tuh datang Dengan Cekikik-cekik Gue udah ketakutan banget Terus Abis itu Gue ambil Alkitab Ambil Alkitab Terus gue bilang Sama setan Alkitab Karena pikiran gue Setan tuh takut Sama kitab suci Nah ini adalah Satu Stigma Bukan stigma Ini sebuah kesalah Coba kita pikirin Secara kritis deh Setan itu takut Sama apa Setan takut sama apa Bawang putih Tuh kan Bawang putih Terus Sinar matahari Apa lagi Itu vampir Apa lagi Darah anjing hitam Bukan Maaf ya Kencing anak kecil Iya kan Itu vampir Vampir Gue paling suka banget Vampir tuh ada beda tipe Vampir yang keren Vampir yang begini-begini Vampir Dracula Macem-macem Tapi masih orang kan Seringkali bilang Wah itu cara usir setan Pakai itu Pakai talisman Pakai Apa Jimat Jimat yang Kuning Ditulis-tulis gitu Sama darah anjing hitam Iya Itu gue hafal banget Waduh Waduh Setan takut apa Setan takut apa Dalam kekristianan kita pikir Apakah setan takut salib Mengatakan setan takut ini Kalau setan takut ini Waduh Setan menderita banget Kenapa Dimana-mana ada Cross Setan takut sama mobil ambulans Beda Ada ulernya gitu Mobil ambulans ada salibnya Di depan pala merah Salibnya tapi gak panjang Ke bawah salib Setan takut hidup di negara Swiss Kenapa Karena dimana-mana Benderanya salib Setan takut sama timnas Inggris Karena ada salibnya Mbtw gue suka loh pendeta di film itu Setan takut sama gereja Karena ada salibnya Setan takut sama rumah sakit Ada salibnya Apakah begitu Enggak Nah di dalam film itu digambarkan Endingnya gue nonton Keren gak? As a film gitu Iya sekali lagi Itu film Endingnya itu adalah Si Father Amor Dilemparin salib sama si siapa Asistennya ya Thomas Dilemparin salib Terus ditempelin di jidat gitu ya Eh lu nonton ya? Ternyata ditempelin ya Nanti ditunjukin scene-nya ya Kalau ketemu Tempelin ke jidat Wah gitu kan Setannya lari Yang membuat setan itu mundur adalah Salib Atau imannya Atau apa Oh iya bukan Kalau lu perhatikan Dalam praktik-praktik pengusinan itu Ada beberapa relik-relik ya Yang dipakai Alat-alat Lu setan itu takut Alat itu atau apa Menurut gue sih ini patut dipertanyakan Oh iya Gue jadi kepikiran banget Gue pikir itu pertanyaan sederhana Tadi gue mau keluar jawaban sederhana Apa tuh? Setan takut Tuhan Sederhana Bahkan coba lu perhatikan ya Dalam penggambaran di dalam Alkitab Setan gak takut Tuhan Dalam penggambaran Alkitab Misalnya nih ya Iblis yang digambarkan di dalam Kisah Ayub Itu adalah iblis yang datang menghadap Tuhan Iya benar Iblis yang Menghadap Tuhan Menghadap Tuhan Terus abis itu dia yang Berarti dia gak takut Tuhan Berarti dia kenal sama Tuhan Berarti Iya kan Iblis menghadap Tuhan Nah dalam penggambaran Legion Orang yang kerasukan Legion Orang yang kerasukan Legion di Gerasa Betul Gue rasa itu boleh diterjemahkan begitu Tapi At the point Setan datang pada Tuhan Jadi Jadi Setan tidak takut Tuhan Setan datang kepada Tuhan Nah definisinya apa dulu Apakah takut ini berhubungan dengan mendekat Menjauh dari Tuhan atau apa Itu definisinya itu dulu Jadi definisinya apa Menurut gue Kalau kita cuman menjadikan Bahwa setan itu Oke Pertama kita clear dulu ya Lambang ini Salib Dan sebagainya Ini bisa jadi jimat loh Hati-hati Dan Jimat Iya maksud Ini misalnya pakai kalung salib Ini supaya apa Supaya setannya jauh Hati-hati loh Oke Ngerti ya Hati-hati loh Boleh gak gue bilang Kalau salib pun bisa jadi Bisa Berhala Bisa lah Bisa Bisa lah Hati-hati loh ya Hanya karena ini simbolnya Simbol Kristen Terus kita pikir ini rohani Enggak loh Jadi kayak orang bawa ini kemana-mana Gue takut taruh kuasa gelap di jalan Jadi gue bawa kemana-mana Iya Padahal kan Tuhannya bukan Iya Hati-hati Itu adalah sikap Istilahnya mungkin Bahasa yang paling mudah kita mengerti adalah Itu memberhalakan sesuatu Itu bukan Bukannya lu benar-benar ini pada Pada salib Kristus yang sejati Lu cuman menjadikan simbol salib Untuk sebagai Sesuatu yang menolong lu Lu bukan menjadikan Tuhan Sebagai Pribadi yang menolong lu Wow Itu menurut saya Make sense ya Iya Keren Nah makanya tadi gue masuk dalam diskusi Bahkan Tuhan Bahkan Iblis pun datang mendekat pada Tuhan loh Hati-hati loh Nah itu bukan berarti bahwa Iblis itu tidak takut setan Bukan berarti begitu Maksudnya adalah begini The point is Bukan soal Iblis itu mendekat atau menjauh Tapi Kayak gini cur Waktu kita syuting podcast ini Iblis ada gak? Wah gue jadi bingung Jadi takut Lihat kiri kanan Ada Tapi tidak disini mungkin Di hati kita yang diperhidupan Nafsu duniawi Berhati-hati loh Berhati-hati Kita tuh kadang berpikir Maksudnya setan Kalau Tuhan ada disini Iblis datang lari menjauh Tidak dekat-dekat Nah that's not the point Karena menurut gue Posesi Iblis yang paling berbahaya itu Adalah ketika hati seseorang itu Dikuasai oleh Kejahatan Itu posesi Iblis yang paling berbahaya Bukan matanya kebalik jadi putih Giginya jadi bertaring Bukan itu Sepakat dulu deh Sepakat dulu deh Bener gak? Gue Iya kan? Gue Gue percaya sih itu Kalau dipikir-pikir dengan Kritis Maksudnya dengan lebih dalam Lu akan lebih takut dengan orang-orang Yang mau berbuat jahat Dibandingkan orang-orang Sekarang gue kasih contoh ceritanya aja begini Adam dan Hawa di taman Eden Iya Lalu kemudian Datanglah Datanglah si ular Yes Dalam tanda kurung Yaitu Iblis Yang membisikkan tentang Eh lu makan dah Sekarang gue tanya gini Itu Eden tuh Iya Kok ada Iblis? Bagus Bagus Pertanyaannya yang tau jawabannya Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Jangan cuma komensi jenggut Canda sih jenggut Maaf ya Ada yang komensi gendut juga Anda itu body shaming Dia gak ngomong gendut Dia ngomong gemuk Pendeta gemuk Iya tadi sih gue mikirnya ke Andre Kan dia satu-satunya pendeta di meja ini Lu juga jadi pendeta Pendeta kebuka Oke kita kembali ke sini Oke kita kembali ke sini Itu taman Eden Kok ada Iblis? Bagus Nah bingung kan Kita jadi bingung kan Karena apa? Karena kita selalu dibesarkan Dalam pemikiran bahwa Surga Oh ada Dualisme Iblis dan Tuhan Dimana Kalau ada Tuhan disitu Iblis pokoknya menjauh lah Dan sebagainya Apa arti menjauhnya? Kalau menjauh itu adalah Menjauh fisik lah Sekarang taman Eden ada Iblis Waktu ketemu sama Dalam kasus Ayub Iblis datang pada Tuhan Waktu Yesus datang ke Gerasa Iblisnya mendekat Tersungkur depan Tuhan Apa maksudnya menjauh? Mungkin lebih tepatnya Lebih bisa dikatakan adalah Masalah apakah pengaruh Iblis itu Kuat atau tidak Kalau ada Tuhan Iblis tidak berdaya Itu poinnya Oh itu keren tuh Itu keren banget Oke Jadi bukan ada setan Atau gak ada setan Tapi seberapa besar pengaruhnya Baik itu kelihatan Maupun enggak Oke ya? Iya Terus kalau gitu counternya Nah jadi gini Seberapa kuat iman kita juga Nah jadi sebenarnya Sebenarnya sekarang yang kedua Pengaruh Iblis itu Kuat atau tidak itu dimana? Di dalam Dia merasuk Apakah Iblis kemudian Bikin ini ruangan jadi panas? Apakah Iblis ini bikin Kita langsung Wah Terus tiba-tiba tergores Serat Serat Terluka Poltergeist tau gak? Poltergeist Tau Gue pernah nonton Apa itu poltergeist? Kejadian-kejadian supernatural yang terjadi Kayak misalkan Ini TV tiba-tiba keberset Itu poltergeist kan? Terus itu tiba Barang-barang Jatoh Jatoh Apa itu poltergeist Itu Di Jerman ya Kalau gak salah itu bermulanya Nah jadi Apakah kehadiran Iblis itu Kuasa Iblis itu Yang dirasakan tuh disitu? Kan tadi kan kita sepakat dulu Iya Kalau bukan Sepakat dulu Bukan Iblis datang mendekat atau menjauh That's not the issue Pengaruhnya Tapi pengaruhnya menjadi kuat atau tidak Itu dulu tau? Iya Oke itu kita sepakat kan? Ketika ada Tuhan maka pengaruh Iblis Tunduk Jadi dia gak kuat Dia tunduk Sepakat dulu Kalau Tuhannya gak ada Powernya naik gitu Kurang lebih logikanya ya Oke Selamat ya Yang kedua Pengaruhnya tuh kemana? Ke ruangankah? Ke objek? Apakah langsung kita rasain kepanasan? Atau kita melihat? Kita rasain benda-benda jatoh? Sosok-sosok aneh? Lu menjadi takut? Atau Kesesatan hati? Menyesatkan hati Semakin hati lu tersesat? Menurut gua Sebenernya pengaruh Iblis yang paling kuat itu adalah Menyesatkan orang Membuat orang itu Istilahnya tuh Menggoda Gitu yang terkata paling gampang lah ya Menggoda orang untuk hidup dalam kejahatan Dan sebagainya Itu pengaruh Iblis yang paling kuat sebenarnya Bukan pada Tiba-tiba ini benda jatoh Tiba-tiba ini Tiba-tiba lu luka Atau apa Bukan itu Setuju gak? Gua tiba-tiba kepikiran Ayub Karena tadi lu sempat mention Ayub juga kan Itu Ayub seketika Kan semua hartanya hilang Dia tiba-tiba kenal penyakit kusta Dan sebagainya Kan itu satu sisi juga Pengaruh Setan gitu loh Yang kayak kesannya Mengambil, merusak Dan Menguasai diri Diri kehidupan dia gitu Maksudnya Berarti satu sisi Setan juga memiliki kemampuan untuk Merusak lu dong Secara Baik secara apa lah Finansial, secara diri, secara kesehatan dan sebagainya Apakah setan berarti bikin harga saham jatuh? Gua suka nih Gimana kok Andre putar ke saham Hati-hati ya Penggambaran ketika iblis itu sama si Ayub itu Itu kita gak bisa melihat itu sebagai sesederhana Setan bikin puting beliung Tidak sesederhana itu Setan bikin perampok datang Tidak sesederhana itu Karena itu cara Kepenulisan atau Caranya si Si authornya Ayub Untuk menggambarkan Kuasa iblis Tetapi apakah memang iblis melakukannya Dengan cara demikian I guess Tidak sesederhana itu Kita jelasin ya Setan bikin harga saham jatuh Setan bikin banjir di Jakarta Gak begitu Gue ngerti lagi berita-berita banyak Oke Gak begitu ya Tapi poinnya begini Itu digambarkan oleh si penulis Sebagai kuasa jahat Kuasa destruktif Kuasa buruk Oke Nah Dalam segala kuasa-kuasa buruk itu What's the purpose? Supaya Supaya Nama Tuhan dimulia What's the purpose? Menyesatkan orang-orang Balik lagi ke kisah Ayub deh What's the purpose? Supaya Ayub Ayub Ngapain? Mengutuk Tuhan Oke Jadi sebenarnya purpose dari semua hal buruk itu Terjadi supaya Manusia Menjauh Menjauh dari Tuhan Oke Tadi kita sepakat Poin utamanya adalah bukan soal setan mendekat atau menjauh Tetapi kuasanya Ditundukan Oleh kuasa Tuhan Oke Yang kedua Karena apa Yang kita lihat Sebenarnya setan ini problemnya itu ada pada masalah Bagaimana dia membuat hati manusia Atau dia membuat jiwa manusia itu jauh dari Tuhan That's why kenapa setan datang dengan intimidasi Oke Intimidasi apa Makanya sekali lagi Gue tidak menampik misalnya kayak barang gerak, barang jatuh Gue akan sampai pada titik paling kritis dulu Ada angin gak? Ada gempa gak? Ada apa? Gue akan kritising sampai-sampai situ Sampai pada titik kalau oke Kalau misalnya dia gak jatuh Mungkin ya gak tau Tapi oke pada titik paling akhir Anggaplah ada kuasa lain Nah sekarang tujuan kuasa itu buat apa? Membuat kita tuh jauh dari Tuhan Membuat kita tuh Stay away Kita terintimidasi Kita berfokus pada ketakutan Kita berfokus pada Pada kuasa selain begitu Selain kuasa Tuhan So my point is adalah Coba lihat ini Dari perspektif ini Jangan lihat dari perspektif sesederhana Oh ini ada orang kerasukan Ada orang gini That's not the point Seringkali orang tuh cuman menjadikan Apa ini relik-relik ini Bahkan ada orang yang pada akhirnya Maaf ya kalau kita pakai Kalau teman-teman lihat ini mungkin ada yang gak berkenan Tapi misalnya kita pakai salib ini Akhirnya kita malah mendewakan Atau kita membuat salib ini menjadi segalanya Apa artinya? Kayak gitu loh Ya kan kita pikir dengan Lambang salib ini kita ngusir setan Dengan apa kita Ada bahkan kan jadikan Alkitab Dulu tuh ada gak Tau gak ada Alkitab Pak Saku Pocket Tau yang kecil Yang kecil warna biru Di toko buku-toko buku terlalu Warna biru Dimasukin dalam Saku Waktu zaman gue dulu Di Ambon Waktu perang Itu Alkitab dibawa loh Di Saku Tapi gara-gara lo ngomongnya Tangan-kanan pegang parang Di film-film juga banyak Sekarang gue tanya nih Gue tanya Itu adanya buat apa? Buat apa itu? Buat jimat loh Hati-hati loh Oh itu make sense Kalau orang udah Pakai itu buat jimat Sekarang gue tanya Dia lebih hatinya dekat sama Tuhan Atau dekat sama yang lain gak? Hati-hati loh Malah dekat sama yang lain Jadi yang gue pengen kritisi Dari film Exorcism itu adalah Penggunaan lambang-lambang tertentu Yang kemudian digambarkan Setan takut sama lambang itu Menurut gue enggak loh Nah Kalau gitu kok Kita buang ya semua salib? Enggak Salib ini ada Supaya waktu kita melihatnya Kita mengingat akan Karya Tuhan Oh iya ya Karya Kristus ya Oh iya ya Tuhan mati buat gue Iya ya Itu bikin kita akhirnya merasa Tuhan Gue ini berdosa banget Misalnya Atau Tuhan Gue ini pengen dekat sama Tuhan Itu loh Kuasa itu yang bikin hati kita Malah terbangun Kuat Enggak terpengaruh sama Iblis dan lainnya Gitu Dia semakin turun Terus kenapa? Apakah ada enggak Dalam kasus pengusiran setan Ada orang yang pakai begitu Tapi kok Beneran Iblisnya lari Beneran Ininya Orangnya sembuh Karena ditunjukin salib Dan kayak gitu Gitu Iya Jadi Tetap ini Gue dalam posisi begini Gue gak menutup kemungkinan Bahwa itu akan Itu bisa terjadi Iya Tapi Kalau buat gue Gue melihat bahwa itu sebenarnya Bagi sisi orangnya Bagi sisi orangnya adalah Ya katakanlah orang yang sedang Terposes oleh setan misalnya Dia tuh akhirnya mengingat akan Tuhan Ketika dimana Dalam nama Yesus Oke Orang itu akan mendengar nama Yesus Orang itu melihat katakanlah salib Kristus Dan itu yang jadi hope buat dia Dan itu yang bisa membuat dia tuh Akhirnya bisa melawan Si setan Iblis Gue tidak pernah mendengar perspektif ini sebelumnya Iya Lu yang keren Jadi bukan salibnya Gitu Tapi Bagaimana nama Yesus Salib Yesus Kuasa Tuhan itu menjadi pegangan buat orang Untuk berhadapan dengan ketakutan Intimidasi Dan sebagainya Ada satu bagian di film Lu kalau nonton di ending juga keren tuh Di ending itu dia Pokoknya sepanjang film Si setan ini Gara-gara lu ngomong gue inget Si setan ini tuh bilang Tuhan tuh gak ada God is not here Disini Iya disini Nonton hebat Enggak gue cuman liat endingnya Tetep oke lah God is not here Tuhan tuh gak disini Tuhan gak disini Tuhan gak ada disini Berkali-kali tuh setannya ngomong gitu Sekarang Oke oke lanjutkan Berkali-kali setannya ngomong gitu Terus di ending film ya Tuhan tuh ada Tuhan disini Terus abis itu si asisten akan ngomong Dimana dua tiga orang berkumpul Disitu Tuhan Dimana kita berdoa Disitu Tuhan Itu Menurut gue balik lagi ke film Itu adegan yang keren gitu Maksudnya kalau di interpretasikan ke Dunia asli gitu Ke hidup kita sekarang Kan banyak pasti godaan-godaan Ataupun omongan-omongan yang kayak Mana Tuhan Tuhan tuh gak disini Tuhan tuh gak disini Bahkan setananya pake gitu Di film ya Tuhan tuh gak disini Tapi At the end of the day Balik lagi ke Bagaimana kita lihat Kita imani gitu Tuhan tuh ada disini Menurut gue which is Ada dua perspektif yang gue mau komentarin ya Ada dari dua perspektif Perspektif pertama adalah perspektif filsafat Perspektif kedua gue boleh tau dulu gak bocoran ya God is not here God is not here Atau Tuhan tuh gak ada Tuhan itu gak ada Tuhan itu gak ada Waktu gue bilang begini Julius itu gak ada Julius itu gak ada Julius itu gak ada Julius ada gak? Ada Jelas Gue ulang Televisi itu gak ada Televisi itu gak ada Televisi itu gak ada Televisi ada gak? Ada Jelas Meja itu gak ada Meja itu gak ada Meja ada gak? Ada Jelas Mobil itu gak ada Mobil itu gak ada Mobil ada gak? Ini gue tau nih arahnya kemana Ada di bawah Kenapa lu bilang ada? Karena gue liat Wah Karena ada di bawah gitu Oke Sinyal itu gak ada Sinyal itu gak ada Sinyal ada gak? Ada Kenapa ada? Karena Kalau gak ada sinyal Kita gak bisa main handphone Oke 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 It's not something we see gitu kan Lu belum nangkep maksud gue Oh iya iya Belum Laut itu gak ada Laut itu ada Kenapa ada? Karena Karena gue pernah lihat laut Gue pernah menyentuh laut Gue pernah merasakan laut Oke Gue pernah Oke Oke Sekarang gue pake contoh lain lagi Oke Otak gue gak nyampe nih kurang aja Gue pake contoh lain lagi Kurang belajar Gajah itu gak ada Gajah itu ada Kenapa ada? Karena Karena ada Karena Lu pernah ketemu Pernah liat Pernah liat Pernah tau Pernah diajarin Tentang Gajah Oke Sekarang gue kasih Contoh yang lebih lanjut lagi Dinosaurus itu ada Eh dinosaurus itu gak ada Kalau yang itu sih ada Dinosaurus itu gak ada Masih diperdebatkan Masih diperdebatkan Iya Gue gak tau nih Lu ngerti gak maksud arah gue kemana? Arahnya adalah Tuhan tuh Ada Tuhan tuh gak ada gitu kan maksudnya Tuhan nih Gue waktu gue bilang Dinosaurus itu gak ada Konsep tentang Dinosaurus itu ada Waktu gue bilang Dinosaurus itu gak ada Waktu gue bilang Gajah itu gak ada Konsep tentang Gajah itu ada Karena gue yang mention sendiri Gajah itu gak ada Oke Iya Mulai nangkapan Keberadaan Waktu gue bilang Julius itu gak ada Julius itu gak ada Julius itu ada Karena gue sedang Menyangkali keberadaan Julius Lu ngerti gak sih? Gue ngerti maksudnya Waktu bilang Tuhan tuh gak ada Sebenernya secara tidak langsung Tuhan itu ada Karena Tapi kita yang Karena kita sedang menyangkali keberadaannya Itu filosofikal Iya Makanya orang ateis murni Tidak mau menyebut dirinya ateis Karena kalau orang ateis Dia sudah melabel dirinya tidak bertuhan Lah Tuhan itu gak ada Kenapa gue mesti menyebut Tidak ada Tuhan Itu filosofi Merasa pinter gak? Lumayan Lumayan Gara-gara lu ngajarin ini Gue jadi belajar Jadi gue gak kurang belajar Next Yang kedua Ribet ya Ngomong sama ini Apa? Apa gue? Panjang banget Ngomong sama gue Ribet banget gitu Enggak Yang kedua Gue mau ngomong tentang Soal masalah Apa tadi lu bilang God God is not here ya Atau God is not here God is not here Jadi maksudnya lu mau bilang bahwa Di akhir tuh Dua tiga orang berkumpul Ada Tuhan Sebenarnya gini Apa yang mau disampaikan itu adalah Kalau lu perhatikan Iblis itu selalu mengintimidasi Kerjanya mengintimidasi Kerjanya itu merampas Kerjanya itu menipu Kerjanya itu membuat kita jauh dari Tuhan Itu sebenarnya poin utama Akhirnya itu itu Membuat kita tidak lagi berfokus pada Tuhan Tidak lagi berfokus pada Kristus Dan sebagainya Nah Di Pada cara atau Jurus ninjanya Iblis Untuk menimbulkan ketakutan Iya Iya kan Jurus ninjanya itu adalah Kan membuat kita merasa bahwa We are hopeless Tidak ada Tuhan Tetapi Firman Tuhan kan mengatakan sama kita Bahwa dia itu sudah mengasihi kita Waktu kita masih berdosa Bahkan saat kita jauh dari Tuhan Tuhan pun Itu Sebenarnya Kasihnya tidak berubah Di saat kita sedang berdosa pun Tuhan itu Sebenarnya ingin Supaya kita itu bisa kembali kepada dia Menarik ya Di momen-momen seperti itu Bisakah kita bilang bahwa Tuhan itu Berhenti mengasihi kita Dan Don't care about us Enggak Pada momen paling buruk Dan paling Terdalam Terendah sekalipun He cares about you Dan dia gak pernah leaving you But somehow Meskipun dia ada Kita yang gak menaruh perhatian kepada dia Dan iblis berfokus Untuk mengalihkan perhatian lu Dari situ Wow Lu denger sesuatu gak sekarang Gitaran HP ya tadi Gitaran HP Lu denger suara AC gak dari tadi Dengar Tapi kenapa lu baru sadar Karena lu ngomong Karena lu baru fokus Iya Gara-gara lu kasih tau gue Gue menaruh perhatian pada AC itu Bener ya Itulah Tuhan Oke Oke Gue gak nyangka episode ini Pribadi gue sendiri Gue banyak belajar Apa tuh? Banyak Apa tuh? Yang nanti kalau gue lupa Gue nonton ulang lah Ya jadi intinya temen-temen Balik lagi Banyak kesimpulan yang bisa diambil Dari episode ini Jadi ini film Intinya tuh Ya entertainment ya Jadi temen-temen Jangan jadikan film ini Sebagai patokan Bahwa oh iya Mengusir setan begini caranya Gitu Gak gitu Maksudnya gak gitu Tapi gue setuju Kalau In case of everything happens Find help Cari bantuan Cari bantuan Tapi nah sekali lagi Kalau daripada lu nonton gitu-gituan Dan sebagai hal-hal yang menyesatkan lu Jangan lupa untuk kita carilah Konten-konten bermakna di Hello God Ada di Youtube Ada di Spotify Dan Noise Temen-temen bisa dengerin juga Dan juga jangan lupa untuk download Aplikasi Hello God Karena disitu ada kan Ada banyak temen-temen yang juga Merasakan pergumulan temen-temen Membantu temen-temen Dan mendoakan temen-temen Aku suka itu cara bridgingnya Terima kasih It's not It's beautiful You know Oke loh kalau kita Thank you untuk Ko Andre for today It's been mulai Si pendeta gemuk Lu pendeta gemuk Gue pendeta gemuk Yaudah Thank you ya Thank you buat temen-temen semua For watching Hello God on topic Where Hello God will always be On topic God bless you temen-temen semua Stay connected With Hello God Action